Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Selvi Kali ini aku mau kasih tau nih kalian Teman-teman cara berjualan di Shopee Kita masuk di Aplikasi Shopee ya Dan klik saya Nah ini belum sama sekali ada Produk yang aku jual Kita klik mulai jual Disitu ada tulisan mulai jual Nah ini Tambahkan produk Tapi kita atur dulu untuk ekspedisinya Ekspedisinya itu apa Aku pakai si cepat JNT dan JNE Ya Dan alamat tokonya juga kita udah ganti Alamat tokonya mau yang mana Terserah kalian Misalkan gitu ya Oke teman-teman Kita ubah dulu nama toko kita ya Jadi biar lebih menarik lagi Kita ubah nama toko kita Kita pilih Toko saya itu Lalu kita pilih Asisten penjual Untuk menu asisten penjual itu Ada profil toko Kita pilih aja Untuk ubah dulu Foto profile Dari Toko kita Mau foto profilnya apa Kita pilih Nah setelah itu Itu kalian juga bisa pilih Untuk mengubah foto sampul ya teman-teman Tapi aku belum ubah foto sampulnya Kita klik dulu nama toko kita Ubah Nah ini udah aku ubah ya Nama tokonya DMA Store Kedas Beauty Oke teman-teman Itu toko Shopee nya udah ganti nama ya Jadi udah sesuai dengan yang aku inginkan Dan itu kita tambahkan produk baru Disitu ada tambah foto Kita cari gallery photo Produk yang akan kita masukkan Di Shopee kita Aku kali ini mau jual Produk fashion yaitu dress Disitu aku akan checklist Gambar dress Nah kalian checklist aja Produk-produk kalian yang akan dijual Lalu Setelah kalian checklist Kalian pilih tanda checklist Yang paling atas pojok itu Teman-teman Kalian pilih saja Terus Bisa kalian tambahkan foto dan video Untuk Ini kalian ya Untuk di Shopee kalian Dan ini untuk Nama produknya Kita pilih Dress import Super berkualitas Dan deskripsi produk juga teman-teman Wajib banget diisi Karena setiap tanda merah Itu setiap Keterangan dan lain-lain itu Harus banget diisi Kalau ada tanda merahnya ya teman-teman Dan deskripsi produk ini Bisa kalian jelaskan disitu Manfaat dari produk yang akan kalian Jual Dan detail bahan Maupun Apapun itu Kalian bisa Masukkan di deskripsi produk Lanjut Kita klik Yang dibawahnya teman-teman Kita klik Tulisan kategori Nah kategori Itu kita pilih Kategorinya apa Misalkan nih Sudah ada nih Pakaian wanita dan dress Kita pilih Pakaian wanita dan dress Lalu kita pilih mereknya Mereknya itu Kita pilih Import Untuk mereknya kita pilih Import Lalu kita Simpan 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 Klik simpan Klik simpan Setelah itu negara asal Terserah negara asalnya Dari mana aja Kalau aku pilihnya lainnya aja Simpan Lalu bahan Bahannya penting banget tuh Banyak pilihannya Bahannya sesuaikan dengan produk yang kalian jual Kalau aku pilihnya sifon ya Bahannya Dan simpan Lalu Panjang celana Tidak perlu Karena memang tidak Menjual celana ya Kita ya Dan panjang dress nih Penting banget Bisa kalian pilih Pilihan isi sendiri Itu di klik Diklik aja Tapi kalau aku sih Aku milihnya Maxi ya Untuk pilihannya Dan simpan Model dress nih Kalau aku pilihnya Rempel Dan simpan Jadi ini yang Tidak ada tanda merah itu Tidak apa-apa kalian isi Kalau memang kalian mau isi ya teman-teman Agar menambah Jelas Detail produk Yang kalian jual Untuk motif Aku pilihnya Bunga-bunga Simpan Dan untuk Gaya Aku pilih Gayanya Vintage Simpan Lalu Untuk harga Kita pilih dulu Untuk variasi ya teman-teman Kita tulis dulu Variasinya Kalau misalnya Variasi Produk kalian itu Mau per paket Misalnya Paket Ke Dasbeauty Atau lain Sebagainya Bisa kalian Sesuaikan Pilihan paketnya Disitu tulis Tapi kalau Kalian hanya Mencantumkan Untuk Ukurannya Saja Bisa banget Kalian Disitu Cukup klik Untuk ukuran Dan untuk Warnanya Kalian Hapus Nah Sudah selesai Untuk ukuran Kita masukkan Gambar Untuk setiap Ukurannya Itu karena Harus penting banget Kita isi Untuk gambar Setiap ukurannya Misalkan Ukuran S itu Fotonya Seperti apa Untuk motifnya Setelah itu Kita klik Selanjutnya Atau Atur Stok Dan Harga Untuk Misalkan Setiap Perproduk Yang kalian jual Itu harganya Berbeda-beda Kita masukkan Misalnya Kayak aku Ini ukuran S itu Aku tulis 90 ribu Stoknya ada 5 Ukuran M itu 100 ribu Ukurannya Ada 5 Stoknya ada 5 juga Dan L itu 120 ribu Dan stoknya Ada 5 Kita klik Simpan Lalu Kita pilih Ongkos kirim Teman-teman Ongkos kirim Itu Kita tentukan Dulu Untuk Berat Produknya 250 gram Misalkan Perproduk Itu Harganya 250 gram Kita pilih Kita klik Lalu Kita tampilkan Seperti itu Nah Jadi Sudah berhasil Di upload Produk Yang akan Kita jual Terima kasih Terima kasih.